Kepolisian perairan dan udara menambah peralatan keamanan mereka, total 23 kapal patroli dan kapal pemburu serta 2 pesawat bergabung dalam jajaran Polairut. Dari 23 kapal, 8 diantaranya merupakan kapal patroli berukuran 60 meter, 70 meter, dan 80 meter. 8 kapal itu masing-masing dinamakan KP Yudistira, KP Laksmana, KP Wibisana, KP Bima, KP Prahasta, KP Anggada, KP Ibis, serta KP Kasturi. Sebagian dari kapal patroli itu merupakan produksi dalam negeri, seperti KP Yudistira yang merupakan buatan PT Dayaradar Utama. Kapal ini berukuran 80 meter dan bisa membawa sebuah helikopter. Kapal ini juga dilengkapi kanon kaliber 20 milimeter dan diawaki sekitar 60 personil. Sementara pesawat yang diserah terimakan adalah CN 295 dan helikopter N-Bel 412. Pesawat dan heli ini merupakan produksi PT Dirgentara Indonesia. Makin kompleksnya tantangan tugas dan banyaknya bencana, polisi juga akan menambah kapal patroli dan pesawat. Kita rencanakan memang ada pangkalan gerak ya, pangkalan gerak. Jadi sementara ini mereka di BKO kan, BKO kan di mana daerah yang diperlukan. Misalnya seluruh setengah, Lombok, ke Natuna, maaf di, bukan Natuna, di Batam. Di Batam, kemudian di yang perbatasan Pantai Timur, Sumatera, di Kalimantan Utara, yang rawan penyelundupan. Kemudian di Menado, yang rawan juga itu teoris, lintas masuk, penyelundupan senjata, lain-lain. Jadi di mana ada titik yang kita anggap rawan, di situ BKO. Tapi ke depan sebetulnya kita ingin ada pangkalan gerak. Artinya di situ kapal sudah menetap, di situ. Sehingga begitu, bukan jenis armada tidak ya, hanya pangkalan saja. Jadi kalau ada kejadian di Sumatera, yang terdekat pangkalan di situ. Jadi tidak perlu di-deploy.